Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel resep papa Oke kali ini resep papa akan membagikan resep bolu kukus yang mekar, lembut, gampang banget buatnya dan tanpa soda atau sprit Nah ini simple banget dan gampang banget kita mengurangi bahan sprit agar mengurangi kadar gula dari bolunya tadi Biasanya kan pakai sprit berapa botol itu Karena gulanya sudah menggunakan banyak ditambah sprit jadi tambah banyak lagi Jadi kita minimalisir lah agak sehat-sehat sedikit gitu Nah ini simple banget dan ini jadi banyak ya Jadi banyak nanti kita lihat jadi berapa Nah kita langsung saja ke bahan-bahannya Yang pertama yaitu 200 gram terigu Ini terigu apa saja mau protein tinggi rendah sedang gak masalah saya pakai terigu biasa Kemudian gula 200 gram Kalau mau dikurangin bisa 180 gram Air 100 ml Kemudian telur 2 utuh Susu 2 sendok bisa di skip Kalau mau lebih irit Kemudian ragi Ragi ini kita gunakan 2 sendok 1 sendok makan Kemudian sp kita gunakan kurang lebih 1 sendok makan juga Dan selanjutnya pewarna makanan Bebas pewarna makanannya apa saja Dan garam sejumput nanti Nah itu saja bahan-bahannya simple banget Nah kita akan langsung ke tahapan pembuatan Nah kita akan ke tahapan pembuatan Di sini cara buatnya gampang banget Semua bahan dicampur diaduk sampai dia putih pekat Nah kali ini resep papa masih menggunakan Mesin full processor andalan resep papa Yaitu mitoshiba ch100 Nah ini recommended banget teman-teman Dari kemarin resep papa membuat reviewnya Apa saja dimulai dari donat kentang Membuat bakso Kemudian reviewnya menggiling kacang Selai dan sebagainya Dan ini masih ada lagi fungsinya Satu lagi Nah ini namanya Ini untuk pengocok telur Nah jadi di paket penjualannya Udah dapet 2 tabung Pesok pemotongnya ada 2 Lebih itu Kemudian ini ada lagi Untuk pengocok telurnya Jadi kita bisa mengocok telur Untuk membuat kue Dengan ini Atau membuat krim Dengan ini bisa Jadi Pokoknya recommended banget Buat teman-teman Yang ingin memiliki cooper Atau food processor Daripada beli Yang lain Mending mitoshiba ini Untuk harganya Murmer banget Ini ada 2 tabung Dalam paket penjualannya Kemudian Mesinnya juga awet Ini hanya sekitar Rp450.000 Sama seperti harga blender Malah lebih murah dari Blender Yang ternama itu Tapi Kualitasnya Tidak kalah Untuk yang mau pesan Bisa teman-teman Lihat di Catatan Di video Atau di deskripsi Itu langsung dari Official Resmi mito Nah kita langsung saja Akan Memasukkan bahan-bahannya Kita masukkan dulu Pengaduknya Kita masukkan Nanti Gula Air Telur Kemudian Terigu Susu Kemudian Ragi Kita gunakan Kira-kira Satu sendok Nah kita gunakan Segini saja Kemudian SP Nah segini Nah cukup Dan garam Sejumput Ini garam Sejumput saja Nah selanjutnya Kita tinggal Tutup Aslinya Seperti ini Seperti ini Kita paskan Disini ada Seperti ini Legokan Nama sekali istilahnya Nah Kita tinggal Aduk Nah jadi Ini kita tinggal Tekan saja Tombol disininya Seperti ini Kita tekan Kita aduk Hingga Dia putih pekat Nah tinggal Tekan Seperti ini Nah Jadi Tekan Berhenti Tekan Berhenti Kayak gitu Caranya Terima kasih Nah ini Sudah Cara Pemakaiannya Itu Tidak Ditekan Terus Selama Tidak Seperti itu Jadi Kita tekan Lepas Tekan Lepas Jadi Tekan Gini Nah Setelah Jadi Kita Akan Bagi Di Tempat Yang Berbeda Untuk Nanti Kita Kasih Warna Nah ini Sudah Saya Jadikan Tiga Mangkuk Ini Nanti Ada Yang Putih Saja Ini Yang Banyak Kemudian Kasih Warna Taro Atau Ungu Kemudian Satunya Hijau Selanjutnya Kita Kasih Ke Warna Ini Yang Banyak Ini Yang Polos Yang Putih Ini Kita Kasih Warna Yang Ini Berintik Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Akan Masukkan Masing Masing Ke Plastik Kurep Sudah Saya Siapkan Sudah Masukkan Ke Plastik Segitiga Yang Satunya Saya Ke Gelas Takar Apa Itu Namanya Istilahnya Peko Ini Saya Sudah Siapkan Loyangnya Wadahnya Dikasih Cup Ini Ukuran Berapa Saya Lihat Disini Ini Yang 95mm Saya Sudah Memanaskan Air Jadi Di Awal Kita Sudah Siap Memanaskan Air Jadi Ketika Ini Setelah Dibentuk Baru Kita Langsung Bisa Langsung Untuk Memasukkan Kepengukusan Kepengukus 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 Hai ini kurang lebih jadi sekitar 9-18 species kita siap apa sudah panaskan air kita siap untuk pengukus sudah saya siapkan apa pengukusannya panci apa dandangnya ini karena saya pakai yang biasa jadi saya lapisi apa dengan kain agar tidak merembes nanti airnya kita akan masukkan ini kayaknya nggak muat semuanya gunakan api besar dan airnya yang banyak ya nah cuma muat segini dulu kita akan kukus kurang lebih 10 menitan nah kurang lebih ini sudah 14 menitan kita coba buka bismillah mantap kan tuh mekar nah ini selanjutnya kita akan pindahkan ke wadah dan kita masukkan yang kedua karena ini masih ada satu lagi satu kloter lagi nah ini hasilnya mantap sekali mekar semua dan warnanya cantik ini rasanya enak banget jadi lembut manisnya pas nggak seret dan nggak amis pokoknya top banget ya dan ini ya satu tingkat lebih sehat lah daripada yang pakai soda-soda itu nah tuh lihat mekar semua penuh jadi insya Allah asal mengikuti sesuai dengan yang resep papa share insya Allah berhasil nah kalau nggak ada Cooper atau food processor itu bisa pakai mixer ya nggak masalah tadi kalau mau punya alat yang recommended untuk semua olahan makanan yaitu food processor mitoshiba CH100 nah tuh mau lihat dari sisi mana juga keren nah kita coba kita coba kita coba satu ini ya tuh ketawanya tuh bismillah hmm lembut banget beneran nah lembut nggak amis dan nggak seret pokoknya dan juga cantik tampilannya sekian resep bolu kukus dari resep papa semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati